Baik kita ke informasi kebakaran, pemirsa 6 unit kios elektronik di kawasan pasar 2 Tanjung Sengkuang, kejamatan Batu Ampar, Batam, hangus terbakar Jumat malam. Api mulai terlihat dari salah satu kios dan langsung menjalar ke kios lainnya. Tandang korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang terjadi di Jalan Tenggiri, Tanjung Sengkuang, Batam ini menghanguskan 6 unit toko dan kios yang menjual berbagai macam barang elektronik. Kebakaran yang terjadi Jumat malam ini sempat membuat panik warga dan pemilik toko lainnya. Sulitnya akses jalan menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Kondisi ini pun diperparah dengan banyaknya warga yang menonton dan memarkirkan kendaraannya di tengah jalan. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam dengan menurunkan 6 mobil kebakaran dibantu empat water cannon milik Polda Capri dan Polresta Barela. Kapolsek Batu Ampar, Kompol Reza Morandi Tarigan menyatakan api berasal dari sebuah toko bagian tengah tak lama menjala ke kios-kios lainnya yang berdempetan. Kalau untuk berapa banyak kiosnya sekitar 6 kios. Menurut dari keterangan warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Rio, Gusti Yenosa, INews, melaporkan.